Bahagia. Namanya juga baru sebulan. Reaksi bijak Putri Isnari usai disindir brutal Ria Ricis di acara TV. Diledek Ria Ricis gara-gara curhat pernikahan bahagia. Pedangdut Putri Isnari beri tanggapan. Bijak aksi Ria Ricis meledek Putri Isnari deafiran di lini masa. Ria Ricis mendadak nyinyir terhadap pedangdut. Putri Isnari yang curhat soal bahagia baru saja menikah. Dipertemukan dalam satu acara yang sama. Ria Ricis belak-belakan meledek Putri Isnari yang sedang berbahagia. Jadi pengantin barun. Mantan istri Teh Kurian ini mencibir pengakuan. Putri Isnari yang bahagia usai menikah dengan suaminya Abdul Aziz. Sontad, perkataan Ria Ricis ini disorot netizen usai meledek. Putri Isnari yang bahagia dengan suaminya. Melansir dari salah satu akun gosip pada Senin 13 Mei 2024. Akun tersebut memposting potongan. Video Ria Ricis dan Putri Isnari berada di dalam sebuah akara. Nasib rumah tangga Ria Ricis yang kandas. Tentu berbeda dengan Putri Isnari yang sedang mesra-mesranya dot. Masya Allah bahagia. Mudah-mudahan bahagia terus. Ucap Putri Isnari. Mendengar perkataan Putri Isnari, Ria Ricis langsung memalingkan muka. Yah namanya juga baru satu bulan. Ledek wanita yang disapa Ricis ini. Dulu saya baru sebulan nikah juga diundan di sini. Pertanyaannya juga gitu. Itu juga baru sebulan. Jelas Ricis sambil tertawa. Walau diledek oleh Ricis. Penyanyi jebolan DM4 itu tetap mendoakan rumah tangganya agar terus langgen. Amin mudah-mudahan seumur hidup. Pungkas Putri. Sementara itu, kolom komentar unggahan tersebut berisikan komentar negatif kepada Ricis. Bagaimana tidak, mantan istri Teh Kurian itu dianggap tidak sopan. Ricis gak boleh gitu. Pernikahanmu gagal. Kamu gak boleh mengomentari orang lain. Jelas netizen. Sekarang makin kenal Ricis kan. Komentar lainnya dijulit banget sahut lainnya.